Halo guys, selamat datang kembali di channel youtube Hernena Balikpapan Di video kali ini, aku akan sharing ke kalian terkait peran kita untuk mendukung penyelenggaraan transportasi yang selamat, aman, dan nyaman ketika kita melakukan penerbangan guys Jadi, saat menggunakan mode transportasi udara, kita harus memperhatikan aspek keselamatan penerbangan dengan memahami aturan tentang hal-hal apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam setiap tahapan penerbangan Tentunya hal yang kita lakukan ini sangat berperan penting untuk keselamatan kita dan juga penumpang yang lainnya yang berada di dalam pesawat guys Langsung aja kalian simak setiap tahapan proses penerbangannya guys Hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam setiap tahapan proses penerbangan Jadi, selain menerapkan protokol kesehatan, ada beberapa aturan yang harus dipatuhi pada setiap pre-flight atau sebelum masuk pesawat Kemudian in-flight ketika penumpang masuk pesawat dan selama penerbangan dan post-flight yaitu setelah pesawat mendarat Yang pertama ada pre-flight atau sebelum masuk pesawat Yang pertama, kalian tidak boleh membawa senjata tajam dan senjata api dan barang-barang terlarang lainnya yang dapat membahayakan penerbangan Kemudian harus patuh dan bersedia mengikuti prosedur pemeriksaan keamanan oleh petugas keamanan penerbangan Untuk in-flight atau ketika penumpang masuk pesawat dan selama penerbangan Yang pertama, kita harus mematuhi petunjuk awak kabin Tidak boleh lagi menggunakan atau mengaktifkan telpon genggam Dan tidak melakukan tindakan yang mengancam keselamatan penerbangan Seperti membuka pintu darurat tanpa perintah awak kabin Kemudian membaca petunjuk keselamatan yang tersedia Biasanya ini tersedia di sarung belakang kursi di depan kita guys Kemudian post-flight atau setelah pesawat mendarat Tidak diperkenankan untuk melepaskan sabuk keselamatan dan berdiri sebelum pesawat berhenti Dengan sempurna sebelum dibolehkan oleh awak kabin Kemudian tidak diperkenankan untuk mengambil alat-alat keselamatan di pesawat Dan tidak mengaktifkan telpon genggam hingga tiba di gedung terminal kedatangan Kemudian penumpang dalam setiap tahap penerbangan tidak boleh bercanda tentang bom Kita lanjut informasinya guys Disini barang yang tidak diizinkan di pesawat terbang Yang pertama kalian tidak boleh membawa bahan peledak Seperti kembang api, petasan, bom yang belum meledak, dan lain-lain Kemudian yang kedua bahan-bahan yang mudah terbakar Termasuk sebagian besar korek api atau bahan bakar pemantik Kemudian yang ketiga kompor untuk berkemah atau kompor rumah tangga Kemudian yang keempat gas bertekanan, cartridge gas untuk kompor bercartridge gas Kemudian semprotan oksigen untuk olahraga, semprotan penghilang debu, dan lain-lain Kemudian yang kelima zat beracun, termasuk insektisida Dan zat korosif atau zat pengoksidasi, termasuk pemutih Kemudian yang keenam zat radioaktif Kemudian yang ketujuh bahan magnetik yang kuat Oke guys, jadi itu tadi informasi yang bisa aku sharing ke kalian Terkait hal yang dilarang di dalam pesawat Terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai Semoga informasi dari video ini bermanfaat Untuk kalian yang ingin melakukan keberangkatan melalui transportasi udara atau naik pesawat Dan pastikan untuk kalian sudah subscribe channel youtube ini dan aktifkan lonceng Karena di channel youtube ini sering berbagi info yang menarik dan terupdate Seputar perkembangan PPKM, kemudian penerbangan, dan juga pariwisata guys Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam youtubers Sub indo by broth3rmax